Intro Rapat Paripurna ketiga masa sidang 1 tahun 2021 dalam rangka penyerahan materi laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Murung Raya tahun 2020 penyampaian LKPJ pemerintah ini dilaksanakan sebagaimana amanat undang-undang dan peraturan pemerintah yang mewajibkan Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir Bupati Murung Raya Ferdi M. Yosep dalam sambutannya menyampaikan Penyajian LKPJ Pemerintah Kabupaten Murung Raya tahun 2020 terdiri atas 5 bab yang memuat dasar hukum, visi, dan misi data umum daerah, penjabaran APBD, pencapaian program dan kegiatan urusan pemerintah yang dilaksanakan setiap perangkat daerah serta capaian pelaksanaan tugas pembantuan Penyampaian LKPJ kepada Dewan merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai bentuk koordinasi dan komunikasi serta transparansi proses pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi tugas pembantuan serta tugas umum pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Murung Raya dari waktu ke waktu Dalam kesempatan ini, Bupati Murung Raya menyampaikan capaian program percepatan pembangunan Kabupaten Murung Raya yaitu Pertama, program 1,5 miliar untuk satu desa dan kelurahan Untuk tahun anggaran 2020 Program ini banyak digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa di Kabupaten Murung Raya Besaran anggaran yang terpotong karena COVID-19 dan prioritas lainnya Kedua, program alat berat untuk satu kecamatan Program ini pengadaan dilakukan secara bertahap Pada tahun 2020, dianggarkan untuk dua kecamatan yakni kecamatan Tanah Siang dan kecamatan Permata Intan Di tahun anggaran berikutnya akan berlanjut sambil mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah Program yang ketiga adalah Kartu Murung Raya Sejahtera Program ini telah diberikan kepada seribu keluarga penerima manfaat atau KPM yang menerima bantuan non-tunai dengan pembagian senilai 500 ribu rupiah per KPM Pertribulan dan tahun 2020 dianggarkan senilai 2 miliar rupiah Keempat, program bantuan biaya pendidikan bagi 1.250 mahasiswa Kabupaten Murung Raya yang menempuh pendidikan tingkat perguruan tinggi di beberapa provinsi di Indonesia Kelima, pembangunan sarana air bersih Pada tahun anggaran 2020, telah dilaksanakan pembangunan instalasi pengolahan air menggunakan sumber air baku Sungai Barito yang berlokasi di Desa Muara Laung 2 Desa Tahujan Laung Desa Tumbang Baloi dan pembangunan lanjutan Boster PDAM serta pemasangan pipa PDAM di Jalan Jenderal Sudirman Keenam, pembangunan sarana penerangan Telah dilaksanakan pembangunan penerangan jalan umum di 100 titik di Kecamatan Seriburiam Permata Intan dan Sumber Barito Desa yang terkoneksi jaringan listrik PLN Sejumlah 3 desa yakni Desa Olung Siron Tumbang Kulon dan Tumbang Saan Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah Rahmadi, melaporkan Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah